Nah ini harganya murah guys Untuk update seperti ini hanya Rp 15 jutaan aja Tapi kalau bisa mau lebih murah lagi Kalian bisa ambil yang tahun 2014 Tahun 2014 itu selisihnya Rp 5 juta Mungkin untuk update seperti ini hanya butuh Rp 96.600 Oke guys siapa datang di channel Panala Di video kali ini kita bakal review satu unit tahun 2015 Ini warna hitam Upgrade nya standar aja Simple-simple tapi Item-item yang penting itu semua terpasang ya Pemasanannya dari mas Duiko Kebetulan hari ini langsung diambil sama customer nya Ada customer nya Oke kita langsung ke unit nya aja Untuk bagian depan disini Hanya ditambahkan lampu ini ya Lampu DRL Model nya seperti ini ada 2 Terus juga Untuk kaca film sudah diganti ya Yang 3M Ini berapa persen mas? 40 Berapa? 40 40 Semuanya 40% Kanan kiri kanan 6 Berarti ini 60-40 ya Untuk sampingnya 60 Depannya 40 Terus juga sini ada weeper frameless Sudah terpasang ya Gitu Oke untuk bagian depan Gitu aja Terus kita lihat sini mas Sebagian Interior Nah Interior nya Seperti ini Standar aja Tetep Tidak perlu di cat interior Karena memang senada dengan Exterior nya Warna cat mobilnya ya Tapi disini sudah terpasang Power window Disini Pasang ya Ini kiri kanan depan belakang Sudah terpasang Terus juga remote Remote alarm sudah terpasang disini Terus double din Ini yang android ya 7 inch Termasuk kamera mundur juga Gitu Kalau untuk interior itu aja sih Untuk joknya juga Standar aja Oke kita lanjut ke bagian belakangnya Nah untuk bagian belakangnya Seperti ini Hanya ada Emblem Vios G Sama ada Kamera mundur ya Terus juga tadi Disamping kita belum lihat Disini Kesini mas Keluar aja Sudah terpasang Velg ring 16 Ini punya OM Honda Jazz Bannya Baru ya Bannya baru Velg nya second Gitu Nah ini harganya Murah guys Untuk update seperti ini Hanya 15 jutaan aja Nanti Ditambah harga unit standarnya Ini 86600 Jadi totalnya itu Kisaran 100 1.600 Tapi kalau bisa Mau lebih murah lagi Kalian bisa ambil Yang tahun 2014 Tahun 2014 itu Selisihnya 5 juta Mungkin Untuk update seperti ini Hanya Butuh 96 600 Itu ya Oke Terus juga Disini Sirip hiu Sudah terpasang Sama Yang membedakan Tahun 2015 2014 ini Ada Revoker Untuk kaca belakangnya Gitu Oke Terus juga Ini upgrade nya itu Ada Pergantian Kampas kopling Terus juga Sama Shockbreaker nya Juga diganti ya Sama Customer nya Gitu Di bawah Customer yang Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya ya Salam Vioslimo guys Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton